Nabi dan Rasul itu berbeda Kalau Nabi adalah laki yang menerima wahyu dari Tuhannya untuk dirinya sendiri Dan gak ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang ia terima kepada umatnya Sedangkan Rasul sama-sama menerima wahyu Hanya saja Rasul punya kewajiban untuk menyampaikan, mengajarkan, mengajak dan merubah kaumnya Sesuai perintah Allah kepadanya Agar manusia bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat Kata Nabi berhasil dari bahasa Arab, Naba'ah, yang artinya berita Karena mereka adalah orang pilihannya mendapatkan berita atau kabarnya berhasil dari Allah Atau kalau katanya orang awam itu berita langit Dari kecil, ketika kita di sekolah dasar, kita mempelajari bahwa Nabi itu ada 25 orang Di antara ke-25 orang tersebut, ada 5 yang digelari Ulul Azmi Mereka mendapatkan gelar Ulul Azmi karena ketahabannya yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran ilahiyah kepada kaumnya sendiri 5 Nabi tersebut adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Namun Nabi Muhammad pernah menyampaikan bahwa sebenarnya ada 124.000 Nabi dan 313 Rasul Mereka enggak hanya berada di tanah Palestine, Mesir, atau Arab saja Tapi mereka berada di berbagai peradaban dunia Dan yang wajib kita ketahui hanya 25 orang saja Lalu, apakah ada Nabi perempuan? Jawabannya adalah ada Tapi jumur ulama mengatakan tidak ada Karena syarat seseorang menjadi Nabi ya harus laki-laki dan gak boleh perempuan Ada pun ulama yang mendukung bahwa ada Nabi perempuan yaitu Al-Imamah Hasan Al-Bashri, Imam Al-Qutubi, dan Ibnu Hasem Menurut Imam Al-Qutubi, yang menjadi Nabi perempuan itu hanya ada satu Yaitu Mariam binti Imran Karena ia memiliki keistimewaan dibandingkan wanita lainnya Yang pertama, Mariam merupakan wanita suci Yang seluruh penduduk negerinya tahu bahwa ia sangat alim berpendidikan Dan gak pernah terlihat berbau dengan laki-laki Apalagi sampai bersentuhan Lalu, ia berasal dari keluarga yang istimewa Bahkan sampai dijadikan surat Dalmal Quran Yaitu surat Al-Imran Ayahnya bernama Imran Yang sebagian ulama meyakini ia termasuk Nabi Lalu, Mariam memiliki kakak ipar yang bernama Zakaria Yang Nabi juga Keponakannya adalah Nabi Yahya Dan anaknya Mariam sendiri adalah Nabi Isa Kemudian, ia termasuk salah satu dari empat wanita terbaik Yang pernah ada menurut sabda Nabi Muhammad Lalu, ia pernah bertemu dengan malaikat Jibril langsung Untuk menerima wayu dan mengemban amanah yang sangat berat Yaitu mengandung Isa Al-Masih Semua Nabi pasti menerima wayu Entah melalui kejadian alam, firasat kuat, mimpi, atau bertemu dengan malaikat Tapi, gak semua Nabi dapat bertemu langsung dengan malaikat Jibril Namun, Mariam telah bertemu dengan malaikat Jibril Dengan rupa laki-laki Nah, jadi menurut kita Fatul Bari Karangan Ibnu Hajar al-Asqolani Orang yang didatangi oleh malaikat Yang dikirimkan oleh Allah Dengan membawa hukum berupa perintah, larangan, atau maklumat Maka, ia adalah Nabi Lalu, kalau menurut Abu Hasan al-Assyari Sebenarnya, Nabi perempuan itu ada banyak Tapi, Ibnu Hajar membatasi hanya ada nama orang Nabi perempuan saja Yang pertama, yaitu Hawa Lalu, ada Sarah Lalu, ada Siti Hajar Ibu dan Nabi Musa Siti Asyah Dan Mariam Hawa merupakan wanita pertama yang diciptakan oleh Allah langsung Ia diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Adam Ia pernah berada di surga dalam waktu yang gak bisa ditentukan Pernah mendengar suara Tuhannya Pernah melihat wujud iblis dan malaikat Dan pernah menyaksikan seperti apa neraka itu Ketika turun ke bumi Hawa dan Adam sangat sering berkomunikasi dengan malaikat Jibril Karena mereka perlu pengetahuan tentang cara berkebun Mengolah gandum, menyalakan api Bertahan hidup, dan memulai keturunan manusia Sarah merupakan istri pertama Nabi Ibrahim Ia difonis Mandul Ia gak pernah mengandung sama sekali Meskipun ia dan Ibrahim telah berdua selama puluhan tahun lamanya Namun pada usia Sarah yang ke-90 tahun Mereka kedatangan sekelompok tamu Yang sebenarnya mereka itu adalah malaikat Rombongan tamu yang dipimpin oleh malaikat Jibril tersebut Memberikan mereka wahyu Berupa perintah untuk mendakuhi kaum Sodom Dan memberikan mereka kabur gembira Kalau Sarah akan mengandung seorang anak laki-laki Yang namanya adalah Ishak alaihi salam Lalu Hajar merupakan istri kedua Nabi Ibrahim Ia menerima wahyu melalui malaikat Bahwa dirinya akan mengandung seorang anak laki-laki Yang nantinya akan menjadi seorang Nabi Namanya adalah Ismail alaihi salam Ibuna Nabi Musa menerima wahyu berupa perintah Untuk menghanyutkan putranya Padahal ia baru saja melahirkan Nabi Musa Tapi mau gak mau ia harus melakukannya Untuk menghindari pembunuhan bagi laki-laki oleh Fir'aun Setelah itu ia juga mendapatkan wahyu Berupa kabur gembira Kalau dirinya akan bertemu dengan putranya kembali Dan kalah putranya akan menjadi seorang Rasul Yang menggulingkan kekejaman tirani Fir'aun Begitu pula dengan Asiyah Istri Fir'aun Yang diberikan penglihatan rumahnya di surga Ketika ia disiksa, diikat, dibukuli Di bawah terik matahari Yang sangat panas Hingga ajalnya menjemput Jadi kalau Nabi itu memang ada yang perempuannya Tapi kalau seorang Rasul itu gak ada yang perempuan Karena tugas seorang Rasul itu sangatlah berat Lalu, apakah semua wanita memang gak pantas Memegang tanggung jawab sebagai seorang utusan Tuhan? Apakah semua agama Samal itu lebih mengutamakan laki-laki Dan gak memberikan kesempatan bagi perempuan Untuk mengembang tugas yang setara? Jadi, ada banyak banget Alasan yang membuat wanita itu memang gak bisa Memegang tanggung jawab sebagai seorang pemimpin Dan semua permasalahan tersebut Dikarenakan soal kebudayaan Masyarakat Romawi terbiasa memandang istri Seperti Balita Karena hanya fisiknya saja yang berkembang Tapi pikirannya masih sama dengan anak kecil Meskipun sudah menginjak usia dewasa Tapi harus selalu diawasi Kedudukan seorang istri di rumah itu Gak lebih dari sekedar koleksi milik suaminya saja gitu Bahkan disandingkan dengan seorang budak Yang semata-mata tugasnya Cuma melayani tuannya saja Makanya masyarakat Romawi itu punya slogan yang cukup menindas wanita Yaitu ikat mereka dan jangan dilepas Suami juga bisa membunuh istrinya tanpa terkena kegugatan hukum Dan pada masa Romawi kuno itu terkenal suatu tradisi yang cukup merenakan wanita Namanya adalah Fakwaro Jadi Fakwaro ini adalah suatu kontes yang mempertontonkan aurat wanita Jadi kedudukan lelaki yang memiliki wanita tersebut ditentukan dari seberapa baik Dan seberapa banyak orang yang menyukai aurat wanita yang ia miliki tersebut Dan ini malah dikomersilkan Kemudian pada peradaban Persia Lelaki disana punya kebebasan mutlak tanpa batas terhadap wanita Hal yang terkeji dari Persia kuno ini Wanita itu bisa dibunuh dengan cuman-cuman saja Jadi kalau suamanya sedang batman ya Mereka bisa membunuh wanita tersebut Dan bila sedang hide Maka ia pasti diusir dari rumah Bahkan bisa diasingkan dari kota Sementara di belahan bumi timur Pada peradaban Tiongkok kuno Setiap keluarga itu boleh saja Tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan Jadi para pendeta Yahudi itu boleh saja bersinar dengan wanita lain Hanya karena mereka itu punya otoritas sosial sebagai ahli kitab gitu Dan meskipun dalam kitab Tawar sudah melarang dengan tenggas Gak boleh menekat dengan kerabat sendiri Tapi mereka tetap saja melakukannya Bangsa Arab Yahiliyah Tempat dimana Rasulullah Muhammad dilahirkan Walaupun itu diberlakukan juga secara biadab Ibu kandung bisa menjadi warisan bagi anaknya Sehingga anaknya boleh saja mengawani ibu kandungnya sendiri Lalu 10 orang boleh saja menggauli seorang wanita bersama-sama Dan ketika anaknya lahir Si ibu tersebut boleh mengklaim salah satu di antara 10 bapak tersebut sebagai pemilik anak Sementara di Eropa Ketika dogma gereja menguasai segala aspek kehidupan Wanita itu digambangkan sebagai biang kemaksiatan Karena ketika disurga dahulu Wanita lah yang menghasut laki-laki untuk memakan buah suci surgawi Sehingga akhirnya mereka dihukum dan diturunkan ke bumi Pada abad pertengahan juga terkenal suatu tradisi yang sangat menyesatkan Yang dipelopori oleh gerejawan Namanya adalah Witch Hunt Atau berburu penyihir Dimana kalau ada perempuan yang suka menyendiri di rumah Gak suka bergaul atau terlihat aneh Maka ia akan dianggap sebagai penyihir Ia harus diburu Lalu digantung pada tiang yang tinggi Disalip dibakar hidup-hidup sambil dipertontonkan kepada hal layak Jadi pada berbagai peradaban kuno Kedudukan wanita itu masih sangat terpinggirkan Makanya jika ada seorang rosul dari kalangan wanita Pasti ia gak bakal sanggup untuk merubah kaumnya Karena kedudukan wanita sendiri masih direndahkan di mana-mana Dan setiap ada laki-laki yang terpilih menjadi utusan ilahi Ia telah berkali-kali hampir terbunuh Hanya demi mengembang tugas dakwah merubah kaumnya tersebut Meskipun mereka memiliki fisik yang kuat dan mental yang tangguh Nah sedangkan wanita itu secara biologis memang lebih lemah daripada laki-laki Belum lagi ketika mereka itu sedang haid atau sedang mengandung bayi Jadi yang mereka butuhkan itu adalah perlindungan Karena gak ada satupun peradaban di dunia ini yang dapat maju Kecuali telah terbebas dari budaya eksploitasi wanita yang tidak manusiawi Oke cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Jika teman-teman punya opini pribadi atau sumber referensi yang lain Silahkan sampaikan di kolom komentar ya Dan sampai jumpa di video berikutnya